Halo semuanya, kita akan belajar matematika karena matematika itu asik dan menyenangkan Yuk kita belajar Kali ini kita akan belajar perkalian 11 dengan bilangan ratusan contohnya adalah 11 x 343 Pada video sebelumnya, kita telah belajar perkalian 11 dengan bilangan puluhan Sekarang kita belajar tentang perkalian 11 dengan bilangan ratusan Oke, coba kita perhatikan Angka yang belakang kita kali dengan angka yang belakang 1 x 3 hasilnya 3 Angka yang berada di depan kita kalikan dengan angka yang berada di depan 1 x 3 juga hasilnya adalah 3 Lalu kita perhatikan angka yang saya lingkari Di sini ada angka 343 Nah, karena ini bilangan ratusan ada 2 angka yang berada di tengah Di tengah antara 3 titik-titik, titik-titik kemudian ada angka 3 lagi ya Nah, coba perhatikan angka 2 angka dari belakang dari 343 yaitu angka 4 dan angka 3 Kita jumlahkan angka 4 dan angka 3 itu ada angka 7 Terus kemudian kita perhatikan 2 angka dari depan itu ada angka 3 dan angka 4 3 ditambah 4 juga adalah 7 Jadi hasilnya adalah 3773 Oke, kita cek menggunakan kalkulator 11 x 343 sama dengan 3773 Apakah hasilnya betul? Iya, hasilnya 3773 Kita mencoba menggunakan angka yang lain Angka 11 x 543 Berapakah hasilnya? Kita perhatikan angka yang paling belakang kembali 1 x 3 itu hasilnya adalah 3 Kita perhatikan angka yang berada di depan 1 dan 5 1 x 5 itu adalah 5 Kemudian ada 2 angka yang berada di tengah Dari angka 543 ini yang saya lingkari Kita jumlahkan 2 angka yang dari belakang 4 ditambah 3 itu adalah 7 Lalu kita jumlahkan 2 angka yang berada di depan Dari angka 543 yaitu 5 dan 4 5 ditambah 4 yaitu 9 Jadi hasilnya adalah 5973 Coba kita cek menggunakan kalkulator 11 x 543 Hasilnya adalah 5973 Apakah betul jawabannya? Iya, betul jawabannya Oke, kita belajar matematika asik Yuk kita belajari lebih lanjut Selamat belajar Semoga menambah pengetahuan God bless you